Terima kasih Dan itu artinya Anda berbeda dengan yang lain Anda adalah sekelompok anak-anak muda yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri Untuk maju, meraih masa depan bukan hanya untuk Anda sendiri Tapi untuk kemajuan republik, untuk kemajuan bangsa Karena itu saya ingin memberikan catatan Anda akan kuliah Tolong jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah Kuliah Anda adalah di dalam ruang dan di luar ruang kuliah Dua ini, kalau Anda disebut dirinya sebagai aktivis Maka jangan hanya aktivis di luar ruang kelas Tapi aktivis di dalam ruang kelas juga Di sisi lain, bagi teman-teman yang ingin belajar saja Hanya di kelas saja belajarnya Anda akan masuk rombongan yang merugi Karena di ujung masa kuliah Anda hanya keluar membawa selembar kertas bertuliskan transkrip Atau selembar kertas ijasa Masa depan tidak bisa dibuat, dibangun hanya dengan selembar kertas itu Anda harus menjadi manusia baru Lebih dari sekedar peneliti, lebih dari sekedar pengajar Tapi Anda harus menjadi pemimpin di Indonesia Anak-anak muda yang kata-katanya, langkahnya bisa membuat perubahan Dan itu artinya belajar dari sekarang Saya sering menganalogikan Hidup pasca kuliah itu seperti berenang di lautan Anda punya pilihan, mau belajar berenang saat sudah sampai ke laut Atau mau belajar berenang di kolam berenang Kalau di kolam berenang, kedalamannya terukur Tekanannya terukur, suhunya terukur Arusnya terukur Dan di sana Anda belajar berenang Atau Anda langsung terjun ke laut dan belajar berenang Risikonya agak besar Belajar berenang di tengah lautan Kalau Anda belajar berenang di kolam berenang, risikonya jauh lebih terkontrol Karena itu belajar berenang Belajar memimpin Belajar menjadi bagian dari masyarakat ketika saat kuliah Dan Anda bisa lihat nanti Mereka-mereka yang banyak memberikan kontribusi buat masyarakat Mereka yang bisa berpengaruh Mereka yang bisa mendorong kemajuan Adalah orang-orang yang pada masa mudanya Tidak hanya menghabiskan waktu di dalam ruang kelas Tapi juga di luar ruang kelas Karena itu jadilah pegiat Jadilah anak-anak yang aktif Saya sering mengatakan IP yang tinggi Akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara Titik Tapi kepemimpinan Kemampuan komunikasi Analytical thinking Itu yang akan mengantarkan Anda pada masa depan Kalau dulu SD ke SMP Anda perlu nilai tinggi SMP ke SMA Anda perlu nilai juga untuk masuk SMA Dan sekarang masuk di Sadar Anda harus juga punya nilai yang tinggi dari SMA Sesudah Anda lulus kuliah Fase berikutnya Anda butuh lebih dari sekedar nilai Nilai itu penting Tapi lebih dari itu Cuma jangan diartikan boleh IP rendah Kalau IP rendah Anda dipanggil wawancara pun tidak Jadi IP-nya jangan rendah IP-nya harus tinggi Berapa minimal IP? Ada yang nyebut 3 3,5 3,25 Bahkan beberapa kali ada yang nyebut nama 4 Ya cobalah sebagai ikhtiar 4 boleh Tapi kita coba lihat dalam prakteknya Berapa target IP Anda? Usul saya Humpung Anda masih baru kuliah nih Anda cek Kalau daftar beasiswa S2 Berapa syarat IP minimalnya? Lalu Anda gunakan itu sebagai target Bahwa IP minimal saya segitu Hari ini tidak ada yang tanya Misalnya saya ditanya Anies IP-nya dulu berapa? Enggak Berapa lama saya kuliah? Enggak Nanti Anda juga begitu IP lama kuliah itu ditanyakan saat wisuda Yang kuliahnya cepat IP-nya tinggi Senyumnya lebih lebar Daripada yang tidak Tapi dalam perjalanan ke depan Yang dibutuhkan lebih dari itu Saya tidak ingin menganggap enteng Pelajaran di kuliah Tidak Sangat penting Tapi saya ingin Anda punya double track Track akademik Dan track kepemimpinan Dua-duanya harus imbang Yang menekankan akademik sudah semua orang Di kampus-kampus semua orang bicara soal akademik Tapi saya melihat pentingnya track kepemimpinan Jadi bangun itu Mumpung Anda punya kesempatan Untuk melakukannya Lalu Anda buat cita-cita Anda tuliskan Berapa lama Anda mau kuliah Sesudah itu Anda akan melakukan apa Dan selama kuliah Apa yang akan Anda kerjakan Jangan jadi mahasiswa Yang hanya rumah Kos-kosan Kampus Kampusnya hanya ruang kuliah Jangan lakukan itu Lalu Anda akan menjadi bagian dari dunia Mahasiswa hari ini Akan hidup Seperti saya sekarang Adalah mahasiswa 20 tahun yang lalu Anda akan mengalami Era 20 tahun yang akan datang Bayangkan Indonesia 20 tahun yang akan datang Jangan bayangkan Indonesia sekarang Seperti apa potretnya Apa peran Anda Bagaimana kondisinya Hari ini Anda warga Indonesia Dan Anda warga dunia Dan menjadi bagian dari dunia Bahasa internasional Saya garis bawahi Bahasa internasional Bukan bahasa asing Karena bahasa asing itu Bahasa yang digunakan orang-orang asing Bahasa internasional adalah Bahasa yang digunakan percakapan Antar bangsa Seperti bahasa nasional Bahasa yang digunakan percakapan Antar suku bangsa Kuasai itu Sehingga Anda bisa menjadi bagian dari dunia Berkomunikasi dengan dunia Menyerap informasi Dan menyebarkan informasi Lalu yang ketiga Kuasai state of the art knowledge Ilmu pengetahuan yang terdepan Anda gak bisa belajar sekarang Hanya dengan ilmu-ilmu masa lalu Kuasai yang terbaru Dan kemampuan belajar Menjadi amat kunci Bukan kemampuan menguasai sebuah bidang Tapi kemampuan belajar di bidang apapun Karena sesudah Anda lulus Anda belum tentu akan mendalami Mengerjakan hal yang menjadi Fokus Anda ketika masa kuliah Tapi kemampuan Anda belajar Akan membuat Anda menjadi Pembelajar terus-menerus Kalau Anda pembelajar Maka Anda akan punya peluang Untuk bisa terus-menerus Mengembangkan diri Dan meningkatkan kontribusi Teman-teman semua Masa baru Anda sekarang memasuki fase yang benar-benar baru Karena itu rencanakan dengan baik Catat Cita-cita Anda Catat keinginan-keinginan Anda Lalu lihat 4 tahun ke depan 3,5 tahun ke depan Atau 5 tahun ke depan Sebagai masa pengembangan diri Bukan masa sekedar kuliah Mengembangkan diri Sesudah itu adalah Masa Anda mulai berkontribusi Siapkan diri Anda dengan baik Kerjakan masa ini dengan sangat optimal Biarkan Anda menengok masa kuliah Anda Dan berkata Untung saya masa kuliah Tak hanya berada di ruang kelas Saya aktif mengembangkan diri Dan itu insya Allah nanti akan Membuat jalan Anda ke depan Akan jauh lebih lebar Jauh lebih menantang Dan Anda akan menemukan Simpul-simpul baru keberhasilan Yang membanggakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih